Tidak ada yang baru di sini. Sistem peluncuran roket ganda di tentara Ukraina ini beroperasi dengan sistem serupa dari Soviet, produksi Rusia. Seperti Grad, Smerch, Hulking, apa yang sekarang seharusnya dikirimkan, jangkauannya tidak tergantung pada sistem itu sendiri. Tetapi pada rudalnya, bukan sistem peluncurnya. Yang digunakan ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan pada rezim Ukraina. Ada juga kendaraan udara tak berawat, seperti yang Anda ketahui. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah menyerang sistem tak berawat, itu semua tak memberikan efek yang kuat. Itu hanya digunakan secara efektif, di mana tidak ada sistem pertahanan udara militer kita. Kita punya TORS. Bekerja dengan sangat efisien, dan agar tidak ada yang terluka, tetapi sistem pertahanan udara kita ada puluhan yang hancur, hanya puluhan. Dan jika ada serangan oleh peluncer roket yang dipasok ke Ukraina dari Amerika Serikat di wilayah Rusia, kami akan menarik kesimpulan yang tepat dari ini, dan menggunakan senjata kami, yang cukup untuk kami serang objek-objek itu. Serta tentang pasokan senjata ke Ukraina. Semua keributan seputar pengiriman senjata tambahan ini, hanya memiliki satu tujuan untuk menyeret konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina sejauh mungkin. Terima kasih telah menonton!